Selamat siang dan salam sehat semua. Terima kasih banyak atas kehadiran dan terkarakan semua dalam suasana bantai atas kehadiran anak kedua Bapak Atta Halilintar dan Ibu Oleh Lina Mancet. Siang ini telah hadir bersama kita tentunya Bapak Atta Halilintar, Dr. Iman Rizal sini dokter spesialis kandungan dan kebidanan di RSI A. Bunda Jakarta, Dr. Imalte Rahmawati, Hospital Director RSI A. Bunda Jakarta, Dr. Abdullah Reza, dokter spesialis anak RSI A. Bunda Jakarta, serta Dr. Kusbah, perwakilan Indonesia Medical Tourism Board. Kita mulai saja acara inti pada siang hari ini kami mohon kesediaan Bapak Atta Halilintar untuk dapat memberikan pernyataannya mengenai kelahiran anak kedua Bapak Atta Halilintar di RSI Buda Jakarta. Kami bersikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esat memberikan rezeki buat saya dan istri di tanggal 11 kemarin punya putri kedua kami. Saya juga mau berterima kasih ke dokter-dokter saya yang disamping disamping saya ini Tuhan biasa sekali terutama dokter Ivan yang sudah membimbing kami dari bulan pertama itu baru tahun kan bulan ketiga ya kayaknya bulan ketiga tahunan lagi hampirnya sampai kemarin lahiran selalu didampingi yang banyak mengajarkan ilmu tentang bagaimana persiapan sebelum dan sudah kelahiran tentang bagaimana kansium anak, kecurupan gizi dan juga ibu dokter Imelda dan saya itu ingat nama susah tapi ingat nuka enggak apa jadi senang banget lah saya bisa ada di di sekitar dokter-dokter hebat ini dan ini suatu rezeki yang luar biasa karena enggak pernah enggak pernah nge-planning mau anak kedua secepat ini tapi memang Tuhan kalau bilang kasih ya ternyata ini rezeki yang luar biasa banget dan terima kasih banyak seperti itu kira-kira openingnya dia baik kalau gitu kita langsung saja sesi tadi George kita boleh buka bagi rekan-rekan yang dipertanya oke dan mungkin Ata mungkin seperti apa sih kemarin sendiri kan kelahirannya yang gimana atau kelahiran-kelahan seperti apa suasana di dalam kelahiran sendiri iya suasananya menurutku khidmat banget karena Aurel itu enggak pernah mau enggak pernah se apa ya dia susah percaya sama dokter jadi dia kelahiran masih nyarinya dokter Ivan jadi dia harus dokter Ivan ya harus dokter Ivan ya gitu jadi dia harus selalu cari dokter Ivan dari Amina sampai adiknya sekarang jadi suasana di dalam itu Aurelnya yang penting dia bawa percaya sama dirinya karena di sekitarnya dokter yang udah bikin dia nyaman gitu dan ya situasinya di dalam menurutku memang setiap lahiran pasti deg-degan mau ibu mau bapak mau dimanapun ya itu pasti deg-degannya luar biasa banget apalagi kan kita ngeliat mau menurut saya mau ibu itu lahirannya normal mau ibu itu lahirannya sesak menurut saya ibu tetap ibu ya karena 9 bulannya tetap mengandung ya bagaimana menjaga dirinya terus membawa apa ya janinnya dalam perutnya jadi menurut saya dari setelah 9 bulan setiap ibu itu mau melahirkan mau bagaimanapun caranya saya tetap akan selalu appreciate seluruh ibu di dunia ini dan di dalam juga saya selalu ngerasa kayak oh ternyata kenapa dari dari Tuhan itu dari selalu dibilang ibumu 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 jadi jadi saya melihat perjuangan istri saya dimana dia apa ya namanya mengeluarkan air mata yang menurut saya itu menurut air mata perjuangannya selama dari bulan pertama kembali bulan ke-9 dan disitu saya juga udah gak bisa nahan lagi mana rasa saya happy-nya bahagianya dan bersyukurnya bersaham bang mungkin ada gak sih bang perbedaan antara hamil pertama dan kedua ini dari orang sendiri bang perbedaannya apa ya mungkin itu orang udah tahu tapi kalau yang aku lihat sih gak gak terlalu banyak perbedaan karena aku bukan aku yang ngerasain gitu ya tapi mungkin bedanya nidamnya gak terlalu libet-libet sih tapi kalau soal kelahirannya dan lain-lain anak juga sama semuanya lancar cepat mungkin ya kalau anak kan tipikal lahirnya beda-beda bukan kalau rambutnya lubat ini rambutnya tipikanya halus kalau misalnya tanda lahirnya banyak ini tanda lahirnya ada satu aja jadi siap anak punya keunikan dan kerudian terlalu panjang luarnya berani berani panjang nah dokter itu yang salah jawa nah dokter badannya 3 panjang badannya lalu kita stabilkan lalu kita berikan vitamin kita berdaraan letak kita konotorin pusatnya lalu kita beri seberan perempuan 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 alhamdulillah tidak ada kerenang-kerenang karena komentar yang manfaat sehat dan juga setelah itu tentunya perempuan langsung menurut takdir dan nomad pada saat dan nomad azan dan juga nomad pada saat di dalam promokasi setelah itu kita lakukan di jasi di jasi setelah ini kita naikkan ke atas patah-patah langsung sedikit dengan anak yang lain dan setelah itu baru diberikan aksi dan apabila sampai saat ini hasilnya terlangsung nah kalau ini proses persalinannya kita tanya sama yang melahirkan membantu melahir istri pertama-tama selamat dulu berbaca terima kasih berbaca juga berbaca besar jadi selama kehadiran saya teman-teman terima kasih juga terima kasih percayaan juga bergara dan saya rasa selama 9 bulan aku Makhlis yang bukan butuh Mendampingi Dua orang-orang yang sekarang Sampai hari ini juga Makhlis juga Jadi ini saya sangat Terima kasih 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 konsen stand-land, lalu acara-ancar itu sebenarnya dan kita udah mendukung banyak persiapan untuk menaikkan karena memang kita sebetulnya doa secara normal secara macam peti karena kelihatannya memang dayanya cukup ya tidak ada di situasi selesai jadi kita diskusi untuk melancat secara selesai jadi persalahan secara selesai tidak bisa membaca sendiri karena ekspertasi di waktu sudah di Singapapun sebelum obat itu sudah banyak kebanyakan hebat di diskusikan dengan dokter Anastasia juga jadi kita selama suntikan penyusahan, obatnya aman sekali katanya mau berjaga tenang, jadi mau agen reks selama kariran dan tempat-tempat ini juga selama 3 hari ini karena banyak banget dan ini kita memang melakukan bergerak sih dan kita melihat bahwa pasien sesantik bisa recovery lebih cepat dan sampai 4 hari ini juga jadi yang lebih hehehe bagus kalau bisa meletakkan, memang kita mengharapkan untuk tubuh yang menaikkan dan sebenarnya lebih cepat, kalau bisa layak, memang kita melihatnya tidak bisa terlebih dahulu seperti layak selesai ini recovery ini sangat baik dan jalan-jalan yang layak, maka juga melihat kondisi yang selesai iya namanya kita sudah sepakat masih tanggal 14 baru kita selain memang kita mematahkan dulu tapi pilihannya sudah menekati, ada dua, tinggal dua pilihan dulu dari siapa pilihannya? ya pasti kan kalau nama itu, kalau anak perempuan itu bisa dari bapaknya jadi, kalau aku distribusi sama nenek-neneknya, kakeknya, sama ibunya juga pasti kan walaupun kita laki-laki sebagai pemimpin tapi kita harus mendengar juga sarannya karena kan nama itu doa, doa buat anak karena dia tanggal 14, 15 juta kalau sebenarnya kenapa mungkin tanggal 14? ya biar lebih manteng aja inisialnya tetap A bang? inisialnya tetap A? inisialnya A, huruf keduanya H, semuanya gitu A sama A bang A sama A kalau ada berapa suku kata bang? aduh, belum hidup kalau masa lalu kemarin kan dipatuh Aminah, Ana, Lor, Atan oh iya karena Indonesia ini sukunya beragam ya jadi mungkin suku kata-nya akan banyak juga sepertahankan kenapa lah lanjutin yang tadi bang? mungkin ketika kelayaran yang kedua ini karena apa? rambutnya lebih halus ada tanda langit juga mungkin bisa di deskripsikan sini ya mungkin rambutnya ini dia lebih tipis-tipis karena lebih mirip mamanya kalau yang sebelumnya kan Aminah tuh lawir aja aku mau lihat, dok waktu kelayaran ini kok kaya rambut semua makanya Aminah itu waktu umur 6 bulan ya pas lumbuh itu rambutnya kan jingkrak jadi waktu anak sewek tapi dari kecil udah kaya rok kan dia mau hak gitu ya padahal itu emang natural itu dia rambutnya bukan dibikin atau diwaxing atau apa-apa kalau ini dia lebih halus ya anaknya juga ini lebih sleeping beauty ya lebih banyak gobok gitu kalau anak itu nangis ya hari pertama itu nangis seru sampai jauh-jauh pagi masih nangis nanti minum susu sedikit nangis lagi tapi ini emang kalau gitu cuman ya tadi hari nangisnya malah kita yang senang karena kalau dia nangis jalan sampai nangis-nangis nangis gitu jadi ketika dia buang bertanya ke sehari pagi 3-4 kali kita senang di pelajaran di beliau yang pertama kan ngakak gak berada kotor paling besar nah ini pelayanan semua apa itu tetep bukan waktu yang oh kamu sih kemarin aku menanam ari-ari itu aja iya cuman kemarin itu kalau yang sekarang aku udah tau aku tanam ari-ari itu harus begini-begini kalau waktu kemarin itu kan anak pertama aku lupa kan terakhir aku punya adek itu 5 tahun-6 tahun yang lalu ya lupa gitu harus muburin aku taruh di kulkas jadinya waktu itu timku ya taruh di kulkasnya saatnya nanti bapaknya bakal inget lupanya ada ada daging pak oh gimana itu ari-ari jadi saya salah makanya kemarin pas waktu keakhiran langsung panggung ustaz semua doa di tempat ari-arinya dikuburin langsung di di seboa lah di langsung ke rumah kan namanya kan belajar ya dari pengalaman aku jadi kubur tahu gimana gimana ternyata kan itu penting gitu dikuburin bang ta nazar kemarin sudah dilaksanakan apa tuh lari pagi di taman daerah seputar sih dari mana tuh kemarin kemarin waktu wawancara di rumah sebelum berangkat iya aku coba saya lihat lagi wawancara mungkin reaksi Amina pas pertama orang adik seperti apa sih Amina memang dari sebelum di telahir dia udah mulai apa ya tachi anaknya lalu mulai menangis terus kalau nempel sama papanya nempel semua bener-bener meluk biasanya gak segininya aktifnya lebih aktif jadi kayak lebih pengen cari perhatiannya lebih lebih oh apa aku ini aku gini gitu kayaknya itu normal gitu ya karena aku kan dulu punya adik dulu banyak ya jadi karena anak-anak itu pengen oh aku tetep jangan semuanya lihat adiknya gitu mungkin ya jadi kadang-kadang mamanya dia diduruhin adiknya aku diduruhin adiknya karena emang dia lagi ininya lagi tachi-tachi nya jadi lihat apa anak nanti nanti mungkin apa yang harus dilakukan supaya mereka itu tapi insya Allah lama-lama dia udah lihat kok ini adik-adik-adik lebih rewel ya lebih gampang nangis walaupun dia merasa kenapa nangis 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 karena dia memang anaknya apa ya dipaci gitu ya segapang tersentuh gitu dia melihat adiknya mungkin kok ibu mungkin kalau bapaknya gendong adiknya terus gitu kan jadi mungkin dia pastilah bahwa ya mereka akan ada kelasannya tapi one day dia akan kayak semacam sama anak kelahiran sedekan orang-orang gua pasti gak hadir seperti apa sih sampai sekarang dan bakalan pulang negara merah juga itu seperti apa ini udah kayak mimpi yang jadi nyata buat saya sama gue karena semua orang tua bisa hadir kemarin kita lahiran pas covid ya jadi gak semuanya bisa hadir sekarang semuanya hadir semuanya mendoakan semuanya mumpul di RSI pagi pagi jam 3 pagi itu subuhan baru juga jadi menurutku doanya dari semuanya itu menguatkan gitu ya dengan dengan apa ya menyambut semuanya gak sabar menyambut cucu keduanya jadi mencucu kumpulan terima kasih terima kasih yang yang jadan ku dan bagian cs sedang menenangin Aurel ya, kira-kira gimana? barangnya asyik, jadinya orang nampak nyaman, jadinya dia mencari dokter yang nantar Dr. Pus, Pak ini dokter yang penyamping sama kami lagi, masih mudah kita memang ada yang bagi butuh ke pasien-pasien yang ingin butuhkan banyak sport segala macam, jadi mudah-mudahan, maka saya membiakannya lebih nyaman terima kasih. Untuk pandisi hari ini, Aurel sendiri seperti apa sih? Udah mulai sederan, apa sih yang kuat untuk menjalankan? Alhamdulillah, dari pelahiran pertama untuk menjalankan ini, dia sudah bisa langsung mendiri jadi tadi juga sudah mulai jalan-jalan di depan kamarnya karena dia bosan juga mungkin dikasih terus kan jadi, sambil kita coba terus untuk produksi asyiknya karena kan memang, kalau awal-awal masih ngawal asyiknya masih gampang gitu jadi, kita masih pelan-pelan karena nggak sekaya Aminah dia kan, nggak aktif udah kecil, udah nangis atau apa jadi ini dia harus di pancing-pancing terus jadi, kita akan sampai ke rumah juga coba sampai besok pagi mungkin jemur gitu ya, di matahari karena kan dia belum ketemu matahari juga nih itu kata dokter juga sehat ya dokter ya tapi apapagi, tadi kalau jemur sekarang kan disini kayaknya banyak hasap ya kita kalau disini kita coba gitu tempat ya kita nempatin banyak, pengaruh banyak kemendaraan gitu oke, rencana? apa rencana pulang sendiri? hari ini, hari ini kita insyaallah ini habis dari sini kita pulang habis dari sini kita pulang tapi, tergantung juga kita masih nanya sama dokter Ispan dan dokter Abras kayak gimana kondisi ibu dan adiknya terakhir kalau kita selesai diibutnya insyaallah kita masih lanjut selanjut, Isil akan dirumah Isil akan dirumah sendiri seperti apa kak? ini tanggal cantik seperti Amirah kan 222 kalau yang adiknya ini 11-11 mungkin ya emang HPnya sih udah deket di tanggal-tanggal ini tapi kebetulan ada tanggal cantik ya udah dipilih aja tanggal cantik kan jadi, biar kalau adiknya kan 222 anak pertama ini satu-satu, satu-satu, anak kedua gitu jadi, unik aja gitu jadi, ya kayaknya orang-orang biasanya karena memang kan ini, tanggal kedua ini gak bisa normal juga kan karena masih terlalu, apa sih barisnya itu masih basah ya masih kepagian karena, itu yang tadi saya bilang saya gak bisa planning juga ini maunya hamilnya sebenarnya nanti di space dulu 2-3 tahun tapi, ya tiba-tiba udah hamil gitu kan saya juga kaget Auron juga untuk ngechat dokter dok, saya hamil tapi dia gak setahunya kayak orang happy, kayak kaget tuh gimana nih saya, kok gimana nih kata dokter malah, Alhamdulillah dong kita syukuri gitu ya Alhamdulillah, anak istrinya kan yang penting, apa ya waktu kita menuju kehamilan itu sampai melahirkan itu senangnya luar biasa gitu ya walaupun awalnya di luar planning tapi insya Allah ini jadi berkah yang baru buat keluarga kami jadi, ya yang lahiran sama aku juga di tanggal itu kayaknya banyak banget yang aku di tag-in misalnya di instagram karena semua orang kayaknya ngejar tanggal 11-11 ini ya bukan hanya tanggal diskon ternyata ya bukan hanya ngejar diskon atau flash sale tapi memang ngejar ngejar anaknya pengen lahiran jadi itu kan tada sayang juga ya orang tua tuh pengen aku nanti biar dia pas lahir orang tua tuh mikili gitu sampai tanggalnya ya cara sayang orang tua kan beda-beda ya kita mungkin menghargai anggota aku kesan setiap orang tua yang ada di luar sana yang lahiran bareng juga sama anak tuh pada ini rumah sakit sibuk banget aku lihat karena banyak banget yang lahiran di sini mungkin kita beri doa juga buat Dr. Ripa, Dr. Sehat Selalu sama Dr. Abra, Dr. Beli Mianda, Dr. Uswa semoga semua bisa sehat terus melayani masyarakat Indonesia di sini karena aku lihat banyak yang senang lahiran di sini banyak-banyak teman-teman artis juga dari kemarin kan semuanya banyak di sini jadi selalu Alhamdulillah terima kasih apakah bayinya untuk asli eksklusif atau tidak? ya pasti selama susu mamahnya masih keluar kita akan selalu menjadi pejuang asli eksklusif gitu ya tapi kan namanya ini perjuangan kan nggak tahu Tuhan aslinya misalnya kayak Aminah sampai umur berapa udah nggak bisa gitu kan karena mungkin aslinya udah nggak terlalu keluar atau gimana ya kan tapi sekarang kita akan terus koordinasi sama Dr. Abrams untuk gimana caranya biar aslinya tambah baik mungkin nanti kita bikin planning makannya juga buat ibunya ya buangnya kalsiumnya yang pas gitu terima kasih nah udah terima kasih lebih lanjut dan